Sedekah itu luar biasa Saya untuk membiasakan mengikuti dicat Rasulullah setiap habis subuh sedekah itu Rasulullah setiap subuh dia sedekah Rasulullah setiap habis subuh dia menyuapi orang buta Yahudi Bukan orang buta saja Tapi yang terkenal dalam sesuatu riwayat Bahwa Rasulullah setiap habis subuh menyuapi orang buta Yahudi Kenapa sih Rasulullah dalam sejarah dalam satu buah hadis mengatakan menyuap Karena ketika si Rasulullah pernah berdosa Dosanya apa? Ada orang buta Yahudi ingin menyucikan, ingin mensujikan, ingin dapat pelajar dari Rasulullah Tapi Rasulullah bermuka masak Surat, saya nama tau suratnya dia Abbasah watawallah Surat berapa itu? Ya, ada yang tahu? Abbasah watawallah ayat satu Ayat itu terkenal Itu Rasulullah sampai membayar kapalannya sehubur hidupnya Surat abbasah Surat abbasah 80 80 80 Ayat satu Nah, ini Inilah ayat ayat Rasulullah sampai dia bayar kapalannya sehubur hidupnya Inti kalau bersedekah pasti minta balasan Inti kalau bersedekah untuk dapat mendosa Dosanya Rasulullah satu kesalahan saja dia lakukan sehubur hidupnya Nah, karena Rasulullah setiap abis subuh dia melakukan menyuapi orang-orang buta Yahudi dan orang-orang lain Tapi yang lebih terkenal di dalam beliwayat Rasulullah menyuapi orang buta Yahudi ini kesalahan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Abbasah watawallah Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling Tahu bermuka masam Gimana kita bermuka masam? Tidak banyak bermuka masam Aki kotak Kita kan tahu Orang merasa calut dengan kita Kita ada calut Buka kita bermuka masam Buka kita bermuka masam Tapi kalau kita bersedekah Memuka masam apa maksudnya? Senyum Rasulullah diminta oleh Oleh orang buta Yahudi Untuk bersedekahkan Karena Rasulullah itu bukan diberi harta ya Tapi Rasulullah dititip kuayu Dititip kuayu oleh Allah Dan itulah yang disedekahkan Maka disebut sidi Atau musot tiko Membenarkan Saudako itu dalam iman Saudako yus Saudako itu arti membenarkan Nah Rasulullah dititip harta Dititip Bukan dititip harta Tapi dititip ilmu Atau wahyu Bagaimana cara menyampaikannya? Mensedekahkan Nanti cakap sih Sebenarnya kiri surga itu wahyu sebenarnya Nah gimana Aku gak bisa Nyampaikan ayat Ngajakkan orang Ibu dititip apa oleh Tuhan? Selain dua tangan dua kaki Tapi saya dititip Harta Ustaz Itulah yang kamu dengarkan Bentuk surganya Tidaklah Berbuka masak Lagi kan Ada semua tawaran Lagi kan Terus Al-ja'ahul-a'mah Karena telah datang Seorang buta kepadanya Datang seorang buta Kepada Rasulullah Rasulullah Berbuka masak Ya Orang buta Tapi Tapi Rasulullah Berbuka masak Hati-hati ya Ini simul Butanya apa Ya ada Orang buta Atau Tidak Tidak Taukah kamu Barangkali Ia ingin Membersihkan Dirinya Dari dosa Tau gak Yang Muhammad Bahwa orang buta tadi Kokoh Buka masak Orang yang buta tadi Pengen Membersihkan Dan mempelajari Ya La'an Lahu Yadazaka Menyujikan Jadi Menyujikan Itu ada dua Ada menyujikan Lewat Atta Ada menyujikan Lewat Wahyu Terus Atau Dia ingin Mendapatkan Pengajaran Lalu Pengajaran Itu Memberi Manfaat Kepadanya Orang buta tadi Mungkin Dia ingin Menyujikan Tapi ingin Dapat pelajaran Dari Ya Rasulullah Kenapa Buka Masak Maka Kalau ada Murid Ada orang Siapapun Datang ke kita Pengen mengetahui Rahasia Wahyu Jangan Merehut Ah Dia udah datang Keduhin Mabek Mungkin Saya Pembelajari Ada anak SMA Saya gak Kenal Datang ke rumah Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya lagi tidur Terus siang Terus siang Dibangunin Ada 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 Saya ingat Saya ingat Ayat ini Abah Sahwata Wah Langsung saya Ya Allah Kamu ini siapa Saya disuruh Bapak saya Untuk ke rumah Ustaz Pusat Teman Kamu tahu Dengan saya Bapak saya Tahu Saya pernah lihat Ustaz Pusat Ngaji di Talang Putri Jadi Bapak saya Gila Kamu Penggila Tepat Ustaz Pusat Minta kerjaan Wah Minta kerjaan Bu Eh Nanti Beritahu Orangnya ada Waktu itu Dua orang SMA Baru satu tahun Gini aja Kamu mau kerja Iya Iya Ya Kerja ini Saya panggil dulu Dik Aja Dikerja Nah Dari situlah Terus pembelajaran Anak ini Ternyata Di kampungnya Alhamdulillah Hari ini Dicontohkan Dicontohkan Dari keluarganya Di kampung itu Menjadi anak yang paling baik Dan orang tuanya Anak-anak SMA Hari ini Anak-anak itu Tetap ngaji Orang tuanya Semang banget Tetap ada perubahan Saya harapnya Iya Nah Akhirnya Orang tuanya Buat pengajian Di rumahnya Iya Di kampung itu Itulah Tarang putri Setiap Minggu keempat Dari anak-anak itu Sekarang Gak kerja Apa yang Diasanya Seorang Anak kerja Bangunan Berganji Seratus Setiap Minggu Dia datang Ke rumah Saya Cak Ini duit Seratus Seratus Itu Itu Namanya Ipah Ada lagi Rizki Saya kerja juga Ipah Bangunan Saya Baru Kaya Nampal Saya Anak-anak Ipah Bangunan Apa 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 Saya Salah Yang Apa Saya Kepada Anak Ini Tapi Saya Tolak Saya Bukan Masak Saya Ambil Aja Si Tanda itu Gaginya Honol Bagai Kemakaran Ya Gaginya Honol Paling Sejuta Lima Ratus Saya Bila Uang Itu Potong Ibu Bapak Mereka Lakukan Itu Setiap Bulat Mereka Menguatkan Uang Dari Gaginya Honol Dan Ini Contoh Dari Al-Pesan Quran Ya Maka Saya Kumpul Dengan Teman Teman Saya Saya Bila Saya Ini Kaya 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 Saya Saya Bumpul Buang Di ATM Saya Banyak Ya Itu Kumpul Karena Yang Saya Cetak Bukan Orang Yang Bersedekah Tapi Yang Saya Cetak Bagaimana Melepaskan Buddha Buddha Rohani Itu Paling Penting Bula Rohani Maka Biarlah Ada Kegiatan Kefensian Saya Mulai Kekang Sedekah Hari Kemis Suri Sedekah Jumat Malam Sedekah Digongkok Subuh Saya Sedekah Saya Saya Kumpulkan Teman Teman Belikan Invensonal Saya Sudah Saya Mengajar Maka Subuh Tadi Bulan Jam Tujuh Jadi Enak Sedekah Sudekah Tapi Waktu Saya Pulang Dari Itu Jumat 12 Si Jenny Mau Munggu Sedekah Subuh 4 jam 8 jam tidur gak? tidur gak dari 4 jam tidur tidur dia pingin senekah waktu habis subuh, nunggunya 4 jam gak tidur bukan sekedar senekah saya bilang dengan teman-teman senekah subuh itu sulit, ikuti Rasulullah bukan soal senekah Allah makin dia ada nunggunin senekah habis subuh lepas harus datang itu di rumah di rumah itu menanam ada tempat majlis saya tidur cuma 1 jam bangun langsung bagi subuh alhamdulillah di jalan-jalan sekitar dari bulan Oktober praktik-praktik itu memang ada berat-berat ya wajib wajib terus lanjut lanjut harus wajib dikatakan di mana 4 jam ada yang 4 jam atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya terus adapun orang yang merasa dirinya serba cukup terus maka kamu melayaninya jadi Rasulullah melayani ada orang putar minta pelajaran ingin menyucikan dirinya ingin mendapatkan pelajaran ada tamu dia inginkuin ketika dengan orang miskin orang susah orang yang gak berilmu dia buka masak itulah kesalahan Rasulullah bagaimana Rasulullah melayasnya maka Rasulullah membayasnya itu sampai memilihkan kepada Abu Bakar cari itu orang gak ketemu lagi itulah hidil apa hidil jangan kamu kata hidil itu di musasa dan di Muhammad hidil juga yang dites oleh oleh si hidil Yahudi buta tadi itu hidil ada dan tiada orang yang mengujinya Muhammad mampu melalui Jibril Nabi Muhammad mampu melalui Jibril tapi Nabi Muhammad tidak mampu menjalani itu dengan hidil sama seperti musa mau pelajaran dari tentang Nabi Hidil tentang hidil sendiri jadi Nabi Muhammad dites oleh hijil salah satunya orang buta lagi muka Muhammad masuk turut wahyuni abasa wata warulah akhirnya kesedihan Rasulullah sampai gak ketemu lagi orang itu bagaimana Rasulullah membayar kaparan atas dosanya ini sehumur hidupnya setelah habis subuh dia bersedekah kepada perang buta Yahudi sampai keluar dalam sejarah cerita riwayat dan hadis itu mengatakan setiap orang Yahudi mengualkan kata-kata bang murud Rasulullah disuapi oleh Rasulullah dengan kata-kata yang tidak enak tapi Rasulullah berubah nanti wajah kita inilah sejarah ayatnya jadi sedekah itu luar biasa Rasulullah lakukan kenapa ternyata sedekah itu adalah penampus dosa melepaskan dosa istimewa satu jadi Rasulullah bedanya dengan kita kalau sedekah kita dosa sekali Rasulullah semua hidup kesalahan cuma sekali dia lakukan seumur hidup karena orang buta Yahudi maka dia cari menyuapi orang buta Yahudi di pinggiran di Madinah itu setiap 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 subuh bahkan bertautor apa yang sesuai sepotong roti itu inilah Rasulullah sepotong roti yang hanya dimakan roti itu yang untuk Rasulullah makan karena Rasulullah makan roti makan roti itulah yang diberikan orang yang buta Yahudi bukan seperti kita kita belum apa-apa kita berserah masih bisa makan tapi Rasulullah berserah apa yang dia makan dia berikan itu apa yang dia selimutkan dalam itu semuanya itulah yang disederahkan itulah puasa jadi sedekah itu sebenarnya lebih tinggi daripada puasa kalau sedekah ibu sudah sampai kita dari puasa gak bisa yang disederahkan apa yang setaku gak bisa sedekah lagi gak ada gini menduin gak dapat bisa gak jatah ibu pagi siap malam ibu puasa berikan ke pagi meskit itu kalau mengundur itu sedekahnya Rasulullah malam 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 selamat menikmati